Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kepadaan DKI Jakarta, Amat Risa Patria menyebutkan sebanyak 90 sekolah yang tersebar di lima kota di Jakarta terpaksa ditutup dan dihentikan sementara kegiatan PTM 100%. Hal ini dilakukan lantaran adanya sejumlah siswa maupun tenaga pengajar yang terpapar COVID-19. Risa menyatakan berdasarkan data yang dihimpun mulai 22 hingga 26 Januari tahun 2022, ada sekitar 90 sekolah yang terpaksa ditutup sementara lantaran ditemukannya kasus COVID-19. Dari seluruh sekolah yang ditutup, kasus terbanyak ada di kawasan Jakarta Timur yakni 43 sekolah, di susul Jakarta Selatan 31 sekolah, sementara sisanya tersebar di tiga wilayah lain di ibu kota. Dan meski temuan kasus makin masif, namun Risa memastikan proses PTM 100% tetap dilanjutkan. Saya sampaikan, sesuai dengan ketentuan masih diberlakukan PTM, karena Jakarta kan sudah diputuskan masuk di level 2, dan taksinnya di Jakarta kan memenuhi syarat. Lebih dari 50% bagi lansia, kita di atas 72%, kemudian juga terhadap pendidikannya di atas 80%. Kita bahkan 98 bagi peserta didik, 91 bagi kependidikannya atau pendidiknya. Jadi munisarat ya, sekalipun memang sudah ada kurang lebih 90 sekolah yang ditutup sementara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.